Ben sih, Dolia sering lepas dan mungkin bisa dipik juga sama Fearless atau mungkin gak dipik juga karena Dolia kan lagi kesini ya? Lagi ada dia, bener juga, ada disini dia lagi kerja dia, ya masih di atas ya, dan ya baru saja diomongin langsung terpik ya Dolia dan juga Arli Dan melihat masih banyak juga rom-rom apa lagi yang bisa dibilang ini yang masih dengan win rate terbesar harusnya dari Rom Zhang Fei Jadi hero yang cukup laris ya, dan cukup impact juga di beberapa tim, bahkan di beberapa team fight juga Belum kepik ya? Belum, belum kepik Jadi udah gak mungkin dipik sama Fearless karena dia ambil Dolia, Dolia Arli Dengan Zhang Fei gak diambil, karena masih dipilihan juga sebenarnya dia nge-band Dia nge-piknya nge-pik ini ya, nge-pik Ledizen ya Betul, dan disini juga bisa mungkin mirror ke arah midliner atau mungkin langsung aja dikombo dengan Alain Jadi bakal ada Alain Dolia disini buat tim Fearless Esports Karena nih mereka bakal nge-bandin marksman-nya sih, dan nyisain marksman yang bener-bener gak punya escape dan jadi bisa dikejar sama Alain Wah itu ngeri sih, kalau nyisain yang gak punya chance buat di-backupin sama Alain ya Long sih, nah itu dia baru diomongin Long, Ledizen, ya cukup oke untuk band-band-nya Dan juga gue gak tau ini mahal atau enggak ya, ngelepasin Dolia dan juga ada Alain ya sebagai, kita tau kelas laner dan juga dia bisa ulti dua kali, Dead at Sunset dua kali untuk mengincar ke arah marksman-nya Harusnya gak mahal kalau lu dapet long duluan atau disini duluan Mas saya, mas saya begitu-begitu lagi ngampil ya, long sama Ledizen di band, jadi sisanya ini gampang dilapati sama Alain Atau mungkin Marco Polo yang bisa punya escape ability Marco Polo masih bisa, dan itu hero-nya Azhar sebenernya Mungkin Marco Polo yang lebih fit in untuk secara menurut gue, atau ada lagi gak yang lebih kuat untuk bisa menghindari Dead at Sunset Kalau enggak ya emang yang limaannya kuat, kayak Huyi kemarin, tapi main ini Oh tapi ditempel Tempel, kayak Huyi Teng kemarin nih Oke guys Iya iya Huyi-nya si, apa emangnya? Muci ya, Muci ya Iya dia Iya, dan Marco Polo Marco Polo, tapi emang Marco Polo itu juga ya Azhar banget, Azhar suka banget kayak Dolia, Arly alain, brush of cross Alain beratnya lawan Arly sih, Marco Polo dan Arly bakal agak berat karena gampang di cancel juga dia punya ini ya, apa namanya, Viver Baruch Viver Baruch, oh iya oke Betul, Viver Baruchnya gampang di cancel pake otom stop, punyinya Arly Terus jadi emang kalau misalkan leaning face agak berat, cuma dengan ada dia-dia gue rasa nih, lumayan oke lah buat leaning ya Gue rasa gak bakal main agresif dia awal-awal, Arly ataupun Marco Polonya, karena sama-sama susah ya, Marco Polonya nge-poking ada Dolia dengan heal, dia-dia juga bisa nge-heal, bahkan dia bisa bitter Farwell, luar masuknya jadi Ini Udah record gue aman-aman, Turki atau pe-habis, gue pilih Turki sih Yang dulu bakal bisa main di Farwell Hansin Ada Hansin Hansin Ini mau jauh gue ya, gue bilang cuma dobinator yang bisa main Hansin yang mereka mau kasih Mau dicoba nih Gue kasih unjuk Gue kasih unjuk Lian, ini anak-anak fearless Dari draft sih jauh banget ya bro ya, draft draft sih serius Dan mereka, ngaku nya sih, mereka ngaku nya kalau jauh-jauh sih Mereka itu yang paling kuat, bahkan lebih kuat di baringmu saking, tau tau Ini mah, jadi kita lihat tim Turki tau tau, tau tau, 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 tau Lebih jago Hongkong, maksud gue, Hongkong guys Let's go teman-teman, apakah tau tau, tau lebih jago dari mu saking, sesuai dengan apa yang Hongkong, Hongkong guys, Hongkong guys Pastanya adalah memang fearless e-sports ini udah bisa mengalakan black, seru jadi apakah bumi sport kali ini enggak usah kalian bagi sini gua terhadap aja kita menggubu serbuka hari ini let's go tim yang kuat banget dari dari jauh jauh dari janggolnya jika mempercepat dia punya tempo farming dari merahnya duluan banget dan kali ini juga dari arah impresif Hai cuman nggak bakal sempet banget masih ada free person yang langsung dikeluarkan juga dan mereka berhasil untuk amanin berusaha dan kayaknya hanjin bakal coba untuk manfaatkan mati mati enggak mati enggak mati tahu-tahu bakal di knock-up lagi belum ada bantuan lagi Oshirov di sehingga konekkan tau-tau dan mereka langsung kebezir albanyol nih dia belum punya heartling dia masih level 1 jadi kayak nggak punya cara buat lari aku punya 3-0 epe draft aja bun kurang untuk buying time aja tapi tampaknya buying time-nya pun juga bisa dibilang nggak sedikit kurang untuk ri-nya ya walaupun tadi gua berpikir kayak oh apakah dia akan nggak ngasih naik butang itu orang Malaysia kemudian dia juga ter-take down untuk early-nya awalnya dari ag6 sudah mulai nge-invade duluan ya tapi dia nggak barangin untuk dapetin merahnya dapet nggak sih nggak maka nggak dapet kan merahnya nggak dapet agak itu nge-invade yang ini doang armadilonya doang pakai gue ngunturki juga iya sama gue tersingat ya udah gitu kan Hongkong tersingat turki terus makanya bisa diinvasi baik di sisi yang sebrangnya ya jadi merahnya ya di ambil ini gede banget apalagi tambahan first blood juga jadi enak banget buat arlinya Hansin pastinya karena yang biasanya dia butuh farming menang bawah menang ini baru dolinya jago juga dari dia nyolong merata dan ajisik lagi metorkil dari rasingling juga tau-tau dari belakang untuk follow-up bakal dikejar terus eksploiting weakness kronen at sunset di buka boleh coba lagi patau-tau dan dragon bakal datang bentar lagi level 4 destructive village masih disimpan masih punya one full tempo ini singlin bagus serius dia mekaniknya ngerti banget dia maju kira-kira satu maju lagi satu-satunya dua kali bagus sih cara mainnya masih sangat-sangat rapi tarikulernya detail yang harus kita perhatikan dari pro player kayak nyoba untuk ngegang pun kayak kepancing-pancing dari singlinnya pun agak sedikit lama gitu untuk mengeluarkan daten sunset ya sedangkan dari tau-daunya dia enak banget untuk crossing tiap camp bahkan juga ini baru gameplay ini yang walaupun memang rom yang bagus nih satu poin kilpun sedangkan dibawah ya masih keceng banget cokh ini dia nah loh kan nggak bisa kemana-mana langsung sama adanya tau-tau di belakang kita tahu-tau cuman aku tin aja impresi lumayan low tadi yang penting cilin tower dia pengen ronde berikutnya tower lebih kecil lagi dan mungkin bisa hancur dengan informasi yang lebih cepet ya iya dapetin ayam juga lagi ini bener-bener kayak justru untuk junglernya gulet daudu lebih tau-tau tau-tau lebih berani apa meh melakukan invite belum terbiasa Coreco baca nama-nama Nekina dia masih level tiga gitu dan tau kali ini punya 2700 gold namanya mengajikan pake ikuan jungle ini bakal lama banget farmingnya dia butuh meet game to late game juga dan dari hansi ini juga beda gitu dia bakal lebih kuat karena jungle lawannya enggak sekuat hansin di early gitu tuh dia beli sepatu ketika udah jadi tiga item lagi eh bahkan di tengah juga note the gisnya wangsin jungle sendirian juga dimitin dan sepertinya udah mau tempat-tempat kayak gini ngelada nih sedikit ngusir karena agin six nya jadi emang berbebe di free dikasih sama ini ya dikasih sama boom ya di kontes sama sekali gila ini pergerakan dari tau-taunya bener-bener dari atas ke tengah bawah bahkan dia juga ngamanin satu energi core untuk percepat keliling minionnya terutama di arah midnya dan itu ngebuat juga dari fable bisa ikutan fight bahkan di bawahnya dikasih pressure terus-menerus ini kayaknya nggak bakal dikomet juga ya cuma zoning aja dimana tim fearless sendiri mainnya bener-bener ngezone pressure berat untuk kawan-kawan dari bumi sport apalagi ngeliat lening pesnya Marco Polo sama Arli lah itu match up emang kayak kerugian buat Marco Polo jadi disini Azhar emang butuh farming dia butuh space juga nantinya dan dia bakal sering main sendiri sih gua rasa kalau misalkan buat team fight 5 lawan 5 nya ya kan bawahnya purify mungkin kalau misalkan gimana nih dua dua setengah per jam apalagi ada winter future free prison itu bakal berat sih buat si Marco Polonya Azhar nih ada yang mau ingin aku per jamnya di dalam dua dua setengah early ya Marco Polo nggak boleh sampai ketinggalan gold banget begitu ketinggalan yang efektif susah banget Marco Polonya cuman main revolver doang jadi main terakhir pernah apa-apa dimana ketinggalan banget Marco Polo nggak pernah dan saja dong dibuka di bagian samping pengen kontesin Overlord unending sorrow yang ditungguin tau-tau yang masih pengen banget maju efek nggak bisa lebih strong bro nggak bisa kabur di Olin sama tau-tau dan juga singlin kelihatan sih dua pemain asing yang dipengen sama fearless kuat banget mereka boom cuma jadi bad ini udah 70% lebih ya ini memang sama fearless cuma dari kuncinya tau-taunya ini Hans ini bener-bener nguasain junglenya bahkan ketika ke objektif dari tyrant sudah didapatkan ini Overlord dia pun yang harusnya udah bisa sendiri juga karena kita tahu dari penguasa mapnya di bawah dikasih pressure outre juga udah hancur ngebuat dari temen-temen boom pun juga ini semakin ter-pressure lagi perihalansin doang loh modala di early gamenya bebas banget cepet banget rotasinya rapi banget rapi banget pergerakan dari virusnya ini agak mengerikan nih kalau kayak gini mulu eh mereka ngasih celah dia selalu nggak ngasih celah sama sekali buat ada momen yang dicintai sama boom dari tadi Bang gimana cara pakai arisa banget kalau kurang jago haps karena emang kalau bisa kita ngomongin dulu ya ya dia bakal kuat kalau misalkan di sungai cuma misalkan ada sungai dia punya wave breaker cuman dari arah fable udah terkena satu buah melodic swing bakal develop dengan ajizix di belakang juga udah ada singlin yang bakal coba ke info juga sama ajizix di angkat dengan meteor kill cuman disangkat sama di atas Hans ini tau-tau lagi ngepress sebagian kelas lane dan arlinya bener-bener gua gak ngeliat azar DMT ya DMT gua sangat berharap dia bisa mengarahkan Malaysia DMT ya seakan-akan nih nutup semua celah punya lalu DMT semoga wah gila iya boom gak punya celah sama sekali dan itu baru amin guys ya Indo ya Indo gua tepul lah minimal lah karena early game gak ada yang bisa ngeburst jadi bisa dimainkan sama bloodrakesnya gua gak tau sini kondisinya seperti apa kalau misalkan mereka tidak fight 5-5 mbak karena sekarang pun mereka lagi kalah banget ya wuuh deadend sunset dibuka langsung di reset sama Dolly end pengen kara ajizix yang mana dia buka ending sorrow langsung mau digejar karena belakangnya ada winter is here juga yang zoning tapi mereka fokusnya adalah merah kalau mereka gak bisa dapetin hero mereka dapetin objektifnya aja yang mana tuh masih bagus banget artinya buat virus gila model satu deadend sunset dipukul mundur dapetin objektif demi objektif terutama di arah game junglenya ya dan ini ngebuat dari anak-anak pembun juga agak sedikit kesulitan itulah pro player resource yang mereka ingin kalau pro player itu kita bisa belajar dari mereka ada salah satu itemnya malah aneh-aneh kalau itemnya aneh-aneh itu masih ada kali ini mungkin kawan-kawan dari tim fearless karena nggak bakal kelihatannya atau mungkin ada singlin bakal turun ke arah bawah kali ini dan mereka udah mulai set up buat dapetin ke arah kelas tower tower bagian farmy juga bakal coba tuh di defense lagi-lagi ada free prison dari arah fable yang ngezone pemain dari boom tentang apa boom kayak bukan dikandangin juga ya tapi mereka nggak mau keluar kandang aja takut buat luar karena mau kemana-mana tuh takut di geng sama pemain dari virus kalau game playnya beda makro ya tapi kalau game penyanyi jauh ya cabut ke depan balik lagi kembali ini sendirian aja untuk dapetin satu objektif lagi tyrennya tanpa bantuan temen-temennya debangkan temen-temennya ngebuka dari beberapa vision juga ngecam juga di beberapa brush untuk siap kalau jangan emang dari anak-anakku pengen ngebuka sebuah inisiasi tim fight tapi kayaknya agak susah juga sih dengan keadaan seperti ini menurutku ini apalagi udah jadi blood rage dari daun-daunnya ini bakal bisa ngebain banget dan lagi-lagi dari sunset ke-duanya bakal ngusir pemain-pemain dari boom enak win bro masih punya chance buat lari strong aja jauh banget kabur ngede sekalau luar lagi bener-bener jauh dari virus dan lagi-lagi keambil juga dari ini dari merahnya dan sekarang vision sprite yang peri visi dimatiin tau-tau kalau segini sama sekali di bagian samping wah ini sih racernya gila banget fearless e-sports bener-bener ini belum ada yang bisa jago tiap gimana main-main itu bahkan dari awal gua lihat enggak terlalu gimana-gimana guys cuma di atasnya dong di area klesnya doang main tuh itu cuma apa namanya semua kemnya ngambilin semua kesempatan yang ada bahkan disini bakal di maju lagi juga edisnya encounter cuma lagi jemputu ini guys hilang ribu bismor bahkan agis-agis hampir dianggap lagi sama singlin silahkan disana sama Miki cemputu mengambil momen tuh tapi saya enggak no bro astagfirullahaladzim lamainnya hampir coba tumpah tapi kali ini Miki mungkin saja masih ada jalan untuk melarikan diri amin itu bener-bener gak bisa diselamatin lagi namun naik groundnya kali ini bakal coba tuh diamankan oleh kawan-kawan dari fearless sedangkan disilahin Hansin bakal coba untuk ngambil objektif lain berupa tyran kali ini enhance lagi wah gila sih ini bener-bener heal sama redemption aja gak bisa sudah menyelamatkan mereka udah tuh sudah dipakai zoning aja mereka mundur sih mereka nggak mau direset sama Dolia juga masih punya lagi chance buat lompat kalau mau ya tapi enggak bakal di lompatin simpen dead at sunset ke dua ya karena arli masih farming Hansin nya masih lagi nyari live tuh resmi nya tuh mm nya nggak ada yang beli kapak bang udah gede bisa bikin sendiri barrel go tanpa ada yang tahu-tahu sebenernya atau masih di belakang banget jadi empat pemain di zoning Ariel, gitu dong Ariel, welcome Gitu loh Ariel Gitu dong Welcome bro Hubs, welcome Mungkin gue akan bilang kalau misalkan sekarang kondisinya Tinggal gimana caranya dari fearless e-sports melakukan mistake atau kesalahan Dan itu yang harus bener-bener dimanfaatkan oleh boom e-sports Lihat dari draftnya windcon kiri udah gak ada Ngapain nih kiri ya Berat sih, buat nyari celahnya tuh agak berat ya Karena frostnya bisa berani Gitu welcome tadi Ariel, tumbuk pelalu ya Ariel ya Kayaknya Ariel Dari alliance selalu mengganggu bagian lini belakang dari kawan-kawan dari boom e-sports Belakang dari tau-tau Dari coba untuk ruthless assault lagi maju ke depan Bakal di kiting lagi sama kawan-kawan dari fearless Masih ada minion wave Dan tiba-tiba satu orang ketakam di belakang Kendok back juga dari Hansi masih punya block Makan tuh hang sini guys Ya Allah, jadi banget ini Gila Gila alainnya woi alain Astagfirullahaladzim alain Di tangan tim boom e-sports Namun di sisi lain tau-tau bakal dapetin tower kali ini Dia gak peduli sama iceboarding weakness Bakal di defense sama boom e-sports Sedangkan ini udah bener-bener kayak mati pelan-pelan Stop dia dia guys, please banget gue stop dia dia Tapi dari mistake Dari team fearless Iyalahari Harus mau gak mau impressive pencet healnya Tapi itu tetep aja mahal Alainnya kalau dulu dulu dia itu dia pasi no No chance bro Bad game kuat banget Mid game juga kuat Udah beda 7000 Atau mungkin beberapa source ultimate Bahkan untuk ngebunuh dari Hansi nya aja Itu susah banget Itu ketika blood rage nya udah dipop up Mereka lebih milih Arlinya udah di breaker piece Iyalah Emang ada Arlinya yang Sancheser is Itu cuma warga Indonesia sih Arli Sancheser Cuma itu di install Dari bagiannya udah fortune Mungkin lagi Di tabluckin lagi dong Pengen banget unending serunya udah kepancing Dia udah gak punya lagi unending seru Dari agi 6 dan agi 6 Dari agi 6 nya udah setengah HP dipukulin Sama EK yang mana sakit banget KK-nya Tinggal nungguin minion wave Di tengah ada Di bawah ada Mereka bilang Wait udah ancur bahkan Little step dong tuh Udah ancur bahkan Rai ground tabluckin Detain sunset nya Alain Eyy Alain Stick for co Masih biar detain sunset kedua Di tabluckin langsung Satu hero down Dari impressive nya Tapi disidakkan Tumpuk tiga orang Ente 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 Bulan 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 Untuk Jauh 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 Terlalu strong Dari move efisiensi item Jauh DGV Calon Ketidat juara bro